Oke baik teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel channel kita ya Bagaimana kabar anda? Mudah-mudahan anda sehat dan saya juga sehat Baik kita bertutorial kembali ya Namun sebelum lanjut ya Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah terinspirasi dari channel ini ya Yang sekarang lagi menjalankan usaha minuman kekinian Mudah-mudahan usaha anda selalu diberi kelancaran Dan buat semuanya saja ya Yang lagi menonton video ini Mudah-mudahan anda selalu sehat dan makin sukses ke depannya Oke ini anginnya cukup kenceng ya bos Jadi ini cup dipegang Yang ini suka lari-lari kayak gini Oke kali ini sebuah varian minuman kekinian ya Akan saya tuturalkan kepada anda ya Untuk video kali ini saya akan membuat sebuah varian Yaitu Melon Tea Jadi ini adalah sebuah varian ya Yang saya buat di cup berukuran 14 oz seperti ini Dan juga di cup berukuran 16 oz Oke lalu bagaimana cara pembuatannya? Langsung simak video berikut Baiklah teman-teman semua sekarang langsung kita lanjut saja Untuk videonya disini saya sudah siapkan ya Untuk kedua cupnya Ini adalah cup berukuran 14 oz Kemudian ini kita buat satu-satu dulu ya Karena ini anginnya cukup kenceng untuk di tempat jualan Oke Kita siapkan ya jiger takar yang kecil seperti ini Ini saya berikan simple sirup ya Ini saya berikan cuma 5 mili saja Namun apabila anda ingin skip ya Jika menurut anda terlalu manis Itu pun tidak ada masalah Oke kemudian kita lanjut ya Ini saya gunakan sirup marjan ya Ini saya berikan kurang lebih di 20 mili Menurut saya di takaran segitu ya Itu untuk tingkat kemanusiannya sudah cukup ya teman-teman Namun apabila menurut anda masih kurang Anda bisa tambahkan lagi Oke kita langsung tuangkan ke dalam cup seperti ini Oke sekarang kita lanjut ya Kita akan buat yang di cup berukuran 16 oz Nah ini ya terbukti anginnya cukup kenceng Diletakkan saja dia lari-lari seperti itu Oke di cup dengan ukuran 16 oz ya Saya berikan simple sirup sebanyak 10 mili Kemudian untuk sirup marjannya ya Ini sirup marjan yang rasa melon Ini saya berikan sebanyak 30 mili Jadi ini saya berikan full mentok sampai atas ya Oke karena cupnya lari lagi ya Kita ambil Ini langsung bisa kita tuangkan seperti ini Nah jadi pembuatan minuman seperti ini Itu sangat sederhana ya teman-teman Namun ini memiliki rasa yang cukup unik Kalau menurut saya Oke setelah seperti ini ya Kita akan lanjut Kita akan masukkan untuk es batunya Oke sekarang kita masukkan ya untuk es batunya Untuk es batu Anda menggunakan es batu kristal Atau es batu yang lain itu tidak ada masalah Dan untuk ukuran es batu sendiri ya Saya tidak pernah menakar atau menimbang Hanya saya kira-kira saja Biasanya di tiap cup itu Saya berikan es batu sampai penuh Karena untuk varian minuman kekinian itu ya Itu menurut saya harus rasanya Dingin-dinginnya itu dingin banget Karena untuk peminatnya ya Minuman kekinian seperti ini Itu rata-ratakan anak milenial Seperti itu Oke kedua cup sudah saya isi es batu seperti ini ya Kemudian kita lanjut ya Kita akan masukkan untuk biang tehnya Oke Sekarang kita siapkan ya Untuk biang tehnya Ini di kedua cup Saya akan memberikan biang teh Di takaran yang sama ya Yaitu masing-masing cup ya Saya berikan sebanyak 150 ml Nah ini 100 ml ya Ini kita akan segera tuangkan ya Untuk yang 100 ml Kita tuangkan ke dalam cup seperti ini Untuk membuat layar ya Untuk penuangannya seperti biasa Kita kenakan ke es batunya Oke Kemudian kita lanjut ya Kita tambahkan lagi yang 50 ml Nah ini yang 50 ml Nah kenapa saya memberikan takaran yang sama ya Di kedua cup ini Karena menurut saya kedua cup ini Memiliki ukuran yang hampir sama Untuk cup dengan ukuran 14 oz ya Kalau tidak salah ingat ya Ukurannya itu di 350 ml Sedangkan di cup dengan ukuran 16 oz ya Ini memiliki ukuran ya Yaitu di 400 ml Itu kita isi full mentok ya Sampai atas Jadi untuk saran saya ya Untuk pengisian biang teh Atau penambahan biang teh Itu jangan sampai kurang dari 100 ml Karena kalau kurang dari 100 ml Itu biang tehnya atau rasanya ini Kalah dengan rasa sirupnya Makanya kita harus berikan lebih Semakin banyak biang tehnya Menurut saya Rasanya akan semakin terasa di tehnya Seperti itu Jadi tujuannya supaya tidak kalah Dengan rasa sirupnya ya Jadi minuman ini memiliki rasa yang cukup unik Kalau menurut saya Oke Dan inilah untuk hasil akhirnya Nah oke kawan Inilah untuk hasil akhirnya Jadi ini adalah varian Melon Tea Yang saya buat di cup berukuran 14 oz Dan di cup dengan ukuran 16 oz Jadi tentunya ya Untuk minuman seperti ini ya Untuk harga jual itu Silahkan Anda sesuaikan saja Dengan daerah Anda masing-masing ya Karena hanya Anda yang mengetahui Pasar Anda sendiri Dan apabila Anda yang ingin membuat minuman seperti ini Untuk dijadikan sebagai ide jualan Nanti untuk detail HPPnya Sangat biasa Nanti akan saya tulis di deskripsi video ini Oke jadi sekian dulu ya Untuk video kita hari ini ya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jika ada yang bermanfaat Silahkan Anda share video ini Ke media sosial yang Anda punya Saya ucapkan terima kasih ya Buat teman-teman yang sudah selalu Men-support channel ini Terima kasih Dan buat yang belum subscribe ya Silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa Anda like juga videonya Aktifkan notifikasi loncengnya Supaya Anda tidak keinggilan video terbaru dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Thank you Dan subscribernya masih menang Jangan lupa like, komen Dan selalu support Jangan lupa subscribe-nya mas tenang Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sekian dari saya Terima kasih Untuk subscribe-nya mas tenang Jangan lupa Tentangin terus video terbaru dari mas tenang Dan juga Tetap setia sama daya mas tenang Terima kasih Untuk para subscribe-nya mas tenang Jangan lupa Like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih Dadah Jangan lupa like, komen, dan share video terbaru dari mas tenang